Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istri Kurnaidi. Kita akan mengikuti bacaan Alkitab harian untuk anak. Hari ini, tanggal 27 Februari, bacaan Alkitab kita, bilangan pasal 16. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pemberontakan Korah, Datan, dan Apiram Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi, beserta Datan dan Apiram, anak-anak Eliab, dan Onbit Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel. Pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, Sekarang, cukuplah itu. Sekenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan sekenap kumpulannya, Besok pagi, Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan hai Korah dan kamu sekenap kumpulannya. Bubuklah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, Cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dibisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu, engkau ini dengan sekenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil datan dan abiram anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabuhi mata orang-orang ini? kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan Janganlah perhatikan segala persembahan mereka Belum pernah kuambil satu ekor geledai pun dari mereka dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka Lalu berkatalah Musa kepada Korah Engkau ini dengan sekenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya membubuh ukupan di atasnya Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya kehadapan Tuhan 250 perbaraan Juga Engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya Membubuh api ke dalamnya Menaruh ukupan di atasnya Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan Juga Musa dan Harun Ketika Korah mengumpulkan sekenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada sekenap umat itu Lalu perfirmahlah Tuhan kepada Musa dan Harun Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk Satu orang saja berdosa Masakan Engkau murka terhadap sekenap perkumpulan ini Maka perfirmahlah Tuhan kepada Musa Katakanlah kepada umat itu Pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia Perkatalah ia kepada umat itu Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya para anaknya dan anak-anak yang kecil Sesudah itu berkatalah Musa Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia maka aku tidak diutus Tuhan Tetapi Jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada korah dan dengan segala harta milik mereka Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka sebab kata mereka jangan-jangan bumi menelan kita juga Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu Tuhan berfirman kepada Musa Katakanlah kepada Eleazar anak Imam Harun supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh karena semuanya itu kudus yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya kemudian semuanya itu harus ditempat tipis-tipis menjadi salut mitzvah sebab telah dibawa kehadapan Tuhan oleh orang-orang itu jadi semuanya itu kudus dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel maka Imam Eliazad mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu lalu ditempa menjadi salut mitzvah itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan dihadapan Tuhan dan jangan ia menjadi seperti korah dan kumpulannya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun kata mereka kamu telah membunuh umat Tuhan ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata lalu sujudlah mereka berkatalah Musa kepada Harun ambillah perbaraan pupuhlah api ke dalamnya dari atas medzwa dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakanyalah pendamaian bagi bangsa itu ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup berhentilah tulah itu dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara korah ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kema pertemuan tulah itu telah berhenti anak-anak demikianlah bacaan firman Tuhan hari ini mari kita akhiri dengan doa Bapak di surga terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar bermain dan membantu orang tua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat menikmati